Oke, kembali lagi di Ratu Oranyetir. Kali ini masih menggunakan mobil unit manual Toyota Calya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berhenti ditanjakan. Cara berhenti ditanjakan, bisa menggunakan rem, juga bisa menggunakan hand rem. Karena tanjakan itu sudah melawan gravitasi. Sehingga penggunaan rem tidak dibutuhkan sebanyak saat kita melewati jalan yang datar. Jadi, di depan saya akan memberhentikan mobil saya di bawah pohon itu. Kemudian, cara memberhentikannya, saya harus injak koplingnya. Kemudian, rem secukupnya saja, yang lembut. Ketika hampir mundur, saya dorong, saya tambahin tekanan remnya supaya tidak langsung turun. Ini cara berhenti ditanjakan, kemudian saya netralkan, saya tarik hand rem. Kemudian, kopling silakan dilepas, rem dibuka perlahan. Karena, bisa jadi waktu kita narik hand rem, saat kita belum makan siang. Jadi, narik hand remnya rado lemah, dan mobil akan bisa mundur seperti ini. Nah, ini ada gerakan mundur ya. Berarti, kita cukup tarik hand remnya saja, tambahin. Oke, sudah tidak ada gerakan. Kemudian, bagaimana cara menjalankan mobil yang langsung jalan. Yang langsung jalan, katakanlah kita sedang berada di persimpangan lampu merah. Kemudian, kita posisinya paling depan, dan kita mendapati lampu hijau, maka kita harus segera berjalan. Caranya, masuk satu, dapatkan titik gerak lagi, kemudian gasnya diisi maksimal di angka dua, lalu hand remnya dilepas. Ketika mobil tidak mau jalan, kita cukup tambahin gas maksimal di angka dua, kemudian, kopling buka pelan-pelan, sampai lepas. Mobil sudah jalan. Oke ya. Itu teknik yang menggunakan hand rem. Bagaimana teknik yang menggunakan rem kaki? Oke, saya harus injek kopling full. Rem lagi yang lembut. Oke, posisi berhenti. Kemudian, bagaimana cara menjalankannya? Saya buka koplingnya pelan-pelan, sampai mendapatkan titik gerak yang pas. Artinya tidak bergerak, artinya tidak bergetar secara hebat. Kemudian, remnya lepas pelan-pelan. Apabila masih mundur, kita tekan remnya lagi. Kita buka lagi, sedikit lagi koplingnya. Kemudian, lepas remnya. Masih mundur, buka lagi. Remnya buka pelan-pelan. Di posisi ini, mobil bisa diam di tempat. Apabila kita buka koplingnya, bisa jalan. Maka, di posisi inilah mobil mau berjalan. Namun, apabila ketika kita menarik kopling, membuka kopling, dan melepaskan remnya. Apabila membuka koplingnya mobil sampai bergetar begini. Itu kita harus balikkan koplingnya di posisi tidak bergetar. Berarti harus dipompas sedikit. Kemudian, gasnya dimasukkan. Ini berarti harus masukkan gas. Baru koplingnya lepas pelan-pelan. Sampai total. Seperti itu ya. Artinya, ketika ada getaran tadi, kita tidak bisa memaksakan mobil menggunakan kopling saja. Itu tidak bisa dilakukan. Sehingga, kita butuh backup dari gas. Terima kasih telah menonton!